Kini Indonesia Peremajaan sawit ala Jokowi Pemerintah sudah memulai peremajaan kebun sawit rakyat seluas 25.423 hektare untuk Provinsi Riau pada baru-baru ini Luasan tersebut tersebar di 8 kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Senggigi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis Peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau sudah sangat mendesak sebab total luas lahan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau yang mencapai 1,58 juta hektare pada umumnya merupakan kebun tua Secara nasional, Jokowi menargetkan 185.000 hektare perkebunan sawit milik rakyat di seluruh Indonesia akan bisa diremajakan Ada pun, khusus di Provinsi Riau, dipatok target peremajaan 25.000 hektare perkebunan kelapa sawit Pembiayaan pelaksanaan program permajaan ini menggunakan dana penghutan ekspor produk sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Alokasinya, seperti disebut Jokowi adalah 25 juta per hektare Pendanaan permajaan juga memungkinkan dikombinasikan dengan dana swadaya petani dan perbankan atau sumber pendanaan lain yang dapat meringankan beban petani Kini Indonesia hebat!